Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini masih membahas terkait decision tree masih lanjutan di materi sebelumnya yaitu terkait decision tree decision tree decision tree ini adalah satu algoritma yang dimana nanti membutuhkan data training dan data trainingnya itu lebih baik dalam bentuk kategori misalkan kategori itu seperti apa misalkan tinggi, besar, kecil, jauh, pendek itu semuanya adalah kategori atau kalau dirubah dalam bentuk angka berarti dalam bentuk angka ordinal berarti 1 dirubah dalam bentuk 1 dimana 1 artinya apa atau dikonversi misalkan awalnya jenis kelaminnya laki-laki dirubah menjadi 1 kalau perempuan dirubah jadi 0 dan seterusnya itu adalah kategori nah hasil dari training nanti hasil dari training ini maaf ya kalau selesai salah decision tree nah dimana hasil trainingnya adalah tree karena namanya aja decision tree berarti hasilnya adalah tree tree yang disitu akan tampil akan bisa dirubah bukan tampil ya dirubah atau dikonversi ke rule rule itu seperti apa rule itu if evident then hipotesanya jadi yang titik-titik sebelah kiri ini yang saya blok ini ini namanya adalah untuk evidentnya atau e biasanya disimulkan dengan e atau variable input ya atau variable input input nah sedangkan setelah then itu biasanya menanya adalah hipotesanya atau outputnya oke nah otomatis dosis entry membutuhkan data ya wajib punya data data itu seperti apa contoh data adalah ini contoh ya contoh misalkan terkait lensa ya terkait lensa nah ini ada usia SP astigma tier product rate rekomendasi jadi yang disini variable inputnya adalah 4 ada usia SP astik TR terus outputnya adalah rekomendasi nah karena sebelumnya itu sudah saya jelaskan bisa dicek di channel Nurnavi ya terkait di sesentri itu terdapat banyak algoritma ya terdapat banyak algoritma yaitu ada ID3 kemudian ada C4.5 dan ada cat itu yang saya pernah riset ya jadi maksudnya saya pernah melakukan algoritma ini untuk riset ya selain ini apakah ada kemungkinan ada tapi saya kurang tahu oke ya nah terus yang membedakan apa antara ID3 C4.5 sama cat yang membedakan bagian rumus ya jadi harus wajib paham konsep jadi kalau ada yang mengatakan kok hanya pinter teorinya aja praktiknya enggak bisa oh salah salah ya jadi wajib paham konsep konsep itu bukan selalu teori ya konsep itu terkait rumus algoritmanya dan sebagainya otomatis kalau orang sudah paham dan ngerti konsepnya dia pasti bisa mengimplementasikan itu pasti ya itu karena pengalaman pribadi saat melakukan riset karena orang riset itu juga membuat algoritmanya ke program karena memang teknik informatika ini terkait dengan algoritma dan komputer jadi namanya adalah komputer sain jadi sainnya adalah algoritma-algoritma atau matematikanya dan komputernya adalah diimplementasikan ke komputernya seperti itu jadi kalau ada orang mengatakan kok pinter konsepnya aja ya wajib harus pinter konsep karena memang kita terkait riset harus tahu algoritmanya dan nanti pasti bisa mengimplementasikan ya nah rumusnya sebelumnya sudah pernah saya cek saya tunjukkan ya rumusnya sebentar tadi belum sempat saya buka mohon maaf rumusnya jadi ada entropi kemudian ini sebelumnya sudah saya jelaskan ada entropi ada gain ada information split information kemudian gain ratio ada lagi index index itu ada nah yang membedakan adalah rumus ini jadi antara c4.5 sama id3 adalah yang membedakan adalah rumusnya di bagian menentukan maaf terkait menentukan entropi atau gain di bagian atribut atribut adalah variable input atau evidentnya jadi itu harus tahu perbedaannya karena yang membedakan itu lah terus kalau cat saya itu ada rumusnya sendiri tidak menggunakan entropi ataupun gain ada sendiri untuk rumusnya cat dimana nanti hasil tree-nya tree dari cat adalah binar tree dari ini adalah binar itu pasti binar karena hanya membagi dua anak terus sekarang saya lanjutkan bagaimana mengimplementasikan jadi waktu sebelumnya sudah saya jelaskan terkait untuk mengimplementasikan nya bisa membuat coding sendiri bisa menggunakan machine learning bisa code sendiri atau bisa menggunakan machine learning yang code code sendiri itu berarti hasil dari rule atau tree-nya itu yang diimplementasikan ke sistemnya ya kalau code sendiri tapi kalau kita menggunakan machine learning kita tinggal menggunakan function-nya memanggil fungsinya fungsi atau function terus lanjut maka sekarang saya akan membahas menggunakan karena sebelumnya sudah saya jelaskan menggunakan web ya dicek di channel saya ada berikutnya saya akan menjelaskan terkait di python ya nanti saya tunjukkan di python dan yang berikutnya adalah menggunakan matlab ya saya bahas satu-satu nanti saya buat dalam bentuk dua video silahkan disimak biar paham akan saya ulas terus kenapa karena apa memang bidang research saya terkait komputasi cerdas atau kecerdasan buatan data mining image processing jadi biar apa kita sama-sama saling mengoreksi kalau science itu ilmiah ya ada ilmiahnya disitu ilmiah berarti harus dikoreksi bisa dinilai bisa di bisa di dikoreksi ya sekarang kalau python nah ini ya terkait python langkah pertama data data lensa karena saya menggunakan data lensa data awal lensa itu seperti ini ya kategori seperti ini itu silakan dikonversi terlebih dahulu ya data lensa yang dalam bentuk kategori tadi dikonversi dikonversi contohnya konversinya ya ini ini contoh konversinya ini ya setelah dikonversi karena saya sedang running matlab maka saya menggunakan library oh maaf saya menggunakan collab collab di internet ya collab itu harus punya akun gmail jadi kalau sudah punya akun gmail tinggal buka collabnya nanti secara otomatis akan tersimpan di google drive nah di google drive berarti berikutnya adalah silakan upload file-nya saran saya simpan dalam bentuk csv output file csv nya file data lensa ini ke google drive kalau sudah kemudian tentukan mana yang variable input dan mana variable output harus tahu ya karena tidak selamanya orang itu mau membuat sistem tapi tidak tahu mana inputnya mana outputnya itu dasar jadi dasarnya adalah sama paham mana yang variable input mana yang variable output karena kalau kita mau sistem kemudian riset nah harus paham oh saya mau melakukan A oh saya mau melakukan B otomatis kita harus memahami oh variable ini itu sebagai apa oh variable ini sebagai apa makanya ada istilahnya ngecek apa korelasi antar variable itu itu pembahasan yang lainnya nah yang berikutnya tentukan dulu variable input caranya menentukan variable input bagaimana oke kita mulai ke python ini ya buka collabnya kemudian upload datanya ke google drive karena disini kalau kita sudah membuat collab maka di google drive ada filter collab notebook masuk ke situ upload filenya disini konversi lensa sebentar saya tunjukkan filenya file csv nah ini ini lensa konversi upload karena sudah saya upload upload filenya kemudian menentukan variable input dan variable output ini tentukan variablenya karena tadi sudah di konversi maka berikutnya dibaca ini ini caranya membaca ini caranya membaca terus nanti akan tampil print data ini akan tampil ini caranya membaca filenya kemudian kalau caranya upload dan caranya membaca ada di video saya juga silahkan di cek caranya membaca atau mengupload file di google drive ataupun di collab silahkan di cek nah ini kalau sudah di print ini sudah di konversi 0 artinya apa saya bacakan 0 artinya adalah 0 soft artinya 1 hard artinya 2 oke terus saya lanjut setelah dibaca berikutnya ini tentukan mana variable input dan mana variable output ini ini variable inputnya yaitu kolom ke 1 sampai 4 ini artinya ini ya kolom 1 sampai 4 terus selanjutnya untuk output itu kolom terakhir variable outputnya kolom terakhirlah ini terus ditampilkan nah ini ini data in data in training ini adalah data trainingnya outputnya yang di bawah nah ini jadi ini 0 itu berarti 0 1 soft 0 0 2 hard nah terus setelah itu tentukan berapa jumlah data trainingnya berapa jumlah data tes ya menggunakan skate learn tentukan jumlah data train dan data tes jika tidak mau seperti ini tidak masalah pakai fungsi apa skate learn skate learn ya nah ini ini ditentukan jadi jumlah data training saya adalah 16 data tes nya adalah 8 ya terus selanjutnya nah ini tinggal melakukan trainingnya kelima berikutnya lakukan training decision 3 trainingnya adalah menggunakan fungsi speed learn juga terus lakukan tes juga dengan nanti hasil akurasinya berapa akan kelihatan nah ini ini akan menunjukkan hasil akurasi dari testing kita ya ini fungsi untuk melakukan tesnya nah seperti itu tahap by tahapnya saya tunjukkan jadi langkah pertama tadi konversi sudah dikonversi kemudian nanti di upload di google drive nah disini di google drive di colab notebook colab notebook ini folder yang secara otomatis kalau kita sudah membuat file colab kemudian ini mengimport data karena kita datanya sebenarnya cukup import pandas saja ya kenapa karena pandas itu sudah terkait untuk membaca data file csv atau file lainnya nah ini kemudian kita pindah ke google drive untuk membaca filenya maka nanti disini ada butuh apa kayak sejenis kode untuk verifikasi masuk terus ini membaca data ini data awalnya ya data awalnya seperti ini ini data awalnya terus selanjutnya ini data awal ya tapi karena saya kan tadi konversi berarti pakai data yang ini yang ini saja lebih baik dibuat ke 1 0 atau model lainnya pokoknya dirubah ke angka ini data yang konversinya 1 0 1 nah ini ada artinya silahkan di cek di channel saya sebelumnya atau saya tunjukkan bahwa yuk itu 1 press yuk 2 dan seterusnya ini ini butuh kayak gini dilakukan konversi kemudian setelah itu dipanggil maaf belum dipanggil ya setelah itu ditentukan mana variable input dan ini adalah variable outputnya ini sudah saya running semua ya sebelumnya biar lebih cepat terus setelah ditentukan kemudian tentukan juga jumlah data trend sama jumlah data test jumlah data trend sama jumlah data test kemudian ini proses trainingnya nah ini ini ya ini proses training ya saya block dan ini adalah proses testingnya ya contoh misalkan kalau kita mau menguji coba data yang sebelumnya ini ya data sebelumnya ini kalau data testnya ini inputnya usia yuk yuk sbiopik kemudian sp nya ini kolom ini kita coba kita copy ini biasanya gak mau di copy di itu ya kita ubah ke testnya kayak gini sebentar kita coba disini biar kelihatan hasil outputnya apa kita kasih koma karena dia menunjukkan kolom kolom nah kalau yang ini berikutnya adalah baris maaf terus data test terakhir oke ini data testnya kita print dt test kita running ini data testnya kemudian kita coba untuk memprediksi hasilnya apa prediksi karena tadi modelnya itu disimpan dalam variable ini dt ya ini dt berarti dt titik predik kayak gini predik data test nah kalau sudah kita tampilkan print ini nanti munculnya dalam model ini ya 1 0 sama 2 1 artinya soft 0 artinya non hard artinya 2 sesuai di excel saya yang ini nah ini ya nah tadi outputnya ini nah tadi outputnya sudah keluar 2 berarti data yang ini berarti hard terus yang data baris kedua adalah non data baris ketiga adalah soft kita cocokkan dengan hitungan kita yang manual dulu manual sebentar ya hard non soft oke sama ya oke itu yang bisa saya sampaikan nanti berikutnya akan saya baster kait matlab jangan lupa di simak diperhatikan jangan di skip terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih